Intro Oke Sobat Youtube, dalam pembahasan Tokyo Revengers kali ini, gue mau membahas tentang kakak dari Mikey-kun, yaitu Shinichiro. Dalam episode ketiga Tokyo Revengers, Mikey sendiri membeberkan kepada Takemichi bahwa Mikey tertarik dengan Takemichi karena dia sosok yang keren. Takemichi walaupun gak bisa bertarung, tapi dia memiliki keteguhan hati yang sangat kuat sama kayak abangnya Mikey yang usianya sendiri 10 tahun lebih tua darinya. Sayangnya dia udah mati karena suatu kejadian. Oke dalam video kali ini, sesuai judul, gue bakalan membahas tentang kakak Mikey itu sendiri. Langsung aja tanpa banyak bahasa basi lagi. Tapi sebelum itu gue mau minta dukungan nih ke kalian dengan cara subscribe channel ini karena dengan subscribe kalian, gue bakalan tambah semangat bikin videonya. Nyalain juga notifikasinya supaya kalian langsung dinotip. Terima kasih. Di episode ketiga serial animenya, Takemichi sedang main sama Mikey dan Draken. Di atas sepeda dia bertanya ke Mikey, kenapa Mikey tertarik sama Takemichi gitu kan? Mikey kun langsung menjawab, karena Takemichi membuat Mikey ingat sama kakaknya yang 10 tahun lebih tua daripada Mikey itu sendiri. Kakak Mikey itu dia orang yang gegabah, selalu melawan orang yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Tapi anehnya dia walaupun gak bisa bertarung terlihat lebih terang daripada yang lain, lebih bersinar gitu dari anak-anak yang lain. Sini Chiro sendiri kok, dan hal itu disebabkan oleh teman-teman dari ketua Toman. Teman-teman dari Mikey itu adalah Kazutora dan Baji. Kazutora dan Baji sendiri udah keliatan kok di opening serial Tokyo Revengers. Kalian bisa mengamatinya. Bagi kalian, kaum tukang skip opening mungkin gak menyadarinya lah. Lah kok bisa disebabkan oleh Baji dan Kazutora gitu kan? Oke, gue langsung aja bahas di video ini. Jadi Baji dan Kazutora merupakan orang yang ikut andil dalam mendirikan geng Toman atau Tokyo Manji. Ya udah banyak teman-teman dari channel lain yang membahas hal ini, jadi gue gak bakalan membahasnya disini. Jadi Baji dan Kazutora suatu hari ingin memberikan hadiah Mikey di hari ulang tahunnya. Mikey sangat menyukai sepeda motor tipe CB250T. Di depan toko sepeda motor, Kazutora dan Baji berdiskusi karena Kazutora ingin memberikan hadiah ulang tahun sepeda motor kepada Mikey-kun. Tapi karena mereka berdua masih sekolah dan gak mampu untuk membelinya, Baji dan Kazutora berencana untuk membobol toko tersebut. Baji dan juga Kazutora mencari akal untuk membawa sepeda motor tersebut keluar. Tapi gak disangka-sangka, mereka ketahuan. Orang yang menghampiri Kazutora dan Baji membawa kunci pas yang otomatis untuk senjatanya. Eh, secara mengejutkan, ternyata orang yang menghampiri mereka adalah kakak Mikey alias Shinichiro. Baji langsung mengetahuinya karena dia sendiri adalah teman masa kecilnya si Mikey. Tapi Kazutora langsung aja tanpa pikir panjang, dia menyerang dari belakang dan menghabisi Shinichiro. Dan pada saat yang sama, kakak dari Mikey-kun pingsan. Ya, itu kelemahannya si Kazutora juga sih. Ya, dia punya watak yang gak selalu menggunakan otaknya. Dia bertindak tanpa pikir panjang dan mungkin emang karena dia terlalu bodoh coy. Hal ini bakal menyebabkan kejadian Halloween berdarah juga nantinya. Karena sebuah traumatis yang dialami Kazutora. Kayak Kazutora menghianati Toman begitu. Begitu juga dengan Baji. Ya, kejadian tersebut juga otomatis menyebabkan mental dari Mikey-kun ini down banget. Kazutora dalam penyesalan padahal dia melakukan semua ini untuk Mikey. Dia berniat untuk memberi hadiah ke Mikey. Eh, malahan hal itu menjadi sebuah bencana. Polisi menghampiri mereka. Kazutora malah menyalahkan Mikey dan berniat untuk membunuh Mikey. Shinichiro dalam kejadian itu tidak bisa diselamatkan. Dan akhirnya, koit. Alasan kematian dari kakak Mikey, ya hal tersebut coy. Oke, mungkin cukup disini dulu aja pembahasannya. Terima kasih buat kalian. Jangan lupa like, komen, subscribe, share juga bagi yang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya.